Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Arkeolog ini Temukan Gucci berumur 800 tahun Saat dibuka isinya Buat semua mata terbelalak Belum lama ini Beberapa orang arkeolog Berhasil menemukan sebuah Gucci Yang sudah berumur kira-kira 850 tahun Tapi ternyata Yang menarik bukanlah Gucci nya Tapi benda yang ada di dalamnya Di dalam Gucci ini Saat diperiksa Ada segumbalan biji Yang berumur kira-kira 800 tahun Akhirnya biji ini Ditanam Dan tak lama Tumbuhlah Sebuah tanaman Para arkeolog ini Ternyata Tak pernah menduga Kalau apa yang mereka temukan Tersebut adalah Bici labu Pada 2008 yang lalu Beberapa arkeolog Sempat menemukan Gucci tua ini Di sebuah tempat Yang berlokasi Di Wison Shin Dekat Green Bay Amerika Serikat Setelah diperiksa Ternyata Gucci ini Memiliki sejarah panjang 850 tahun Setelah dibuka Ternyata Di dalamnya ada Bici labu Yang sudah berumur Kira-kira 800 tahun Nah Apa yang dilakukan Oleh orang-orang ini Ternyata Mengungkap sejarah Yang besar Beberapa mahasiswa Dari Universitas Winnipeg Kanada Kemudian Berusaha Untuk menemukan Bici labu Yang berumur 800 tahun ini Setelah ditanam Dan dirawat Tumbuhlah labu Yang ternyata Berukuran raksasa Setelah labu Yang sudah punah ini Berhasil Dihidupkan kembali Mereka Merasakan rasa Dari labu ini Dan ternyata Rasanya Sangat menarik Di bulan 7 Tahun 2008 Kami berhasil Menanam labu ini Totalnya Ada 24 Dan panjang Salah satunya Sekitar 25 kaki Dan satu Yang beratnya Sampai 18 ton Kata Susan Dari American Indian Center Di Chicago Mereka Kemudian Menamai labu ini Dengan nama Get Okosomin Yang berarti Labu besar Mereka Mengatakan Kalau labu Dengan spesies ini Bisa memenuhi Sedikit Dari kebutuhan Konsumsi Dari manusia Di masa depan Mereka Kemudian Memberikan Benih Yang masih Tersisa Dan benih-benih Dari labu Yang sudah Tumbuh Ke beberapa Organisasi Lainnya Mereka Mereka berharap Labu besar ini Bisa dikembang Diakan Dan memenuhi Kebutuhan Makanan manusia Pada 2015 Nasional Hairlom Expo Turut Memamerkan Labu-labu ini Di depan Publik Dan tentunya Mengundang Perhatian Orang banyak Labu Tentu saja Tidak diragukan Lagi Sebagai Salah satu Jenis Makanan Yang sangat Bergisi Tidak Hanya Lezat Dan Bisa Menambah Rasa Labu Yang mengandung Set Karotenoid Yang sangat Tinggi Bisa Meningkatkan Kesehatan Dan Menjegah Kanker Labu Juga Mengandung Monitor Salah satu Set Pencahar Alami Karena Set ini Bisa Membantu Supaya Usus Besar Kita Tetap Bersih Tapi Kita Juga Harus Hati-hati Supaya Set Di dalam Labu Tidak Rusak Dan Menimbulkan Racun Labu Tidak Boleh Dimakan Bersamaan Dengan Beberapa Jenis Makanan Seperti Kurma Ubi Jalar Bayam Cuka Daging Kambing Gurita Udang Dan Cabai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Habar Kalian Semoga Kalian Baik-baik Saja Dan Tetap Diberikan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bantu Channel Kami Dengan Cara Subscribe Dan Tekan Tombol Lanseng Kalian Terima Kasih Semoga Kisah Ini Bermanfaat Kisah